Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah PPP yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat Filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah Pilsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem Namun filsafat ini berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya karena memiliki obyek tersendiri yang sangat luas Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam satu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara Nah yang pertama itu ada dasar antologis Dasar antologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak atau monopluralis Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara antologis memiliki hal-hal yang mutlak yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa Yang kedua ada dasar epistemologis Terbagi menjadi tiga yaitu ekstensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyedaranan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multietnik Selanjutnya ada berkaitan erat dengan dasar antologis Pancasila karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pokok Pancasila yang bercirikan masyarakat bangsa Indonesia berkeinginan untuk membebaskan diri menjadi bangsa mereka Dan yang terakhir, Pancasila mengakui kebenaran pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau agama serta kebenaran yang bersumber pada akal pikiran manusia dan kebenaran yang bersifat empiris berdasarkan pada pengalaman Yang terakhir ada dasar aksiologis Nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kedudukan, dan sakral Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawara, mufakat, dan berjiwa besar Dan yang terakhir yaitu sila keadilan Mengandung nilai kepedulian dan gotong roi Nah disini ada beberapa fungsi filsafat Pancasila Yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia Yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia Yang ketiga sumber dari semua sumber hukum Yang keempat pandangan hidup bangsa Indonesia Yang kelima palsapah hidup bangsa Yang keenam sebagai dasar negara Yang ketujuh memberi hakikat kehidupan bernegara Yang kedelapan memberi subtansi tentang hakikat, ide, dan tujuan negara Dan yang terakhir menjadi perangkat ilmu kenegaraan Oleh karena itu Pancasila sebagai sistem filsafat Memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya Setiap sila dalam Pancasila Tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan kesatuan Yang disusun secara hierarkis Sebagai sistem filsafat Pancasila juga berarti refleksi kritis dan rasional Sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa Dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh Selanjutnya ada tujuan filsafat Yang pertama menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Tuhan Yang kedua menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik Secara sosial maupun ekonomi Yang ketiga menjadi bangsa yang menghormati HAM Yang keempat menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi Yang terakhir menjadi negara nasionalisasi dan cinta tanah air Indonesia Pancasila yang dihubungkan dengan filsafat Muncul dari hasil perlindungan para pendiri negara Yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem Yang menjalankan kehidupan masyarakat luas Terbangunnya sistem filsafat disini Memiliki hakikat suatu kesatuan utuh dari beberapa elemen Yang memiliki tujuan tertentu Dengan menjalankan fungsi yang saling ketergantungan Sila-sila di dalam Pancasila Dijadikan sebagai tolakan dalam mengamalkan nilai-nilainya Dalam menjalankan kehidupan berpaksa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!